Ini berhasil, karena kami berhasil melakukan kisah terlantai. Kenapa? Karena butuh ke telantainya. Ya. Kalau pas ini tidak dilatih dengan telantai, susah. Ya. Karena itu. 6, 7, 8, turun. Oke. Angkat lagi. Jingjit. Kiri tepuk. Lupa nana lurus. Nah. Lupa nana lurus. 4, 5, 6, 7, 8, turun. Oke. Angkat lagi. Jingjit. Kiri tepuk. Lupa nana lurus. Nah. Nah. Pami yang lupa nana apa? Kiri nekuk. Jadi wajungunur cantik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Sikmana. Dan ini ibu saya, ibu Haja Isoh. Ibu itu udah 6 bulan. 6 bulan ke... 7-7 bulan ke belakang. Udah di kursi roda. Nggak bisa jalan. Nah. Nah. Kemarin bulan kemarin jatuh. Lututnya bengkak. Terus ada rekomendasi dari saudara. Dibawalah ke RSOP Ciamis. Nah. Di sana disedot. Ada cairan di lutut. Rawat inap juga. Di sana selama 2 hari. Pas kontrol berikutnya. Dokter Iman menyarankan untuk operasi di tulang lutut. Seminggu kemudian. Kami operasi di sana. Langsung ditangani sama dokter Iman. Dan alhamdulillah. Kita di sana 3, 4, 5 hari. Rawat inap lagi. Alhamdulillah nih udah sebulan kemudian. Udah mulai enteng. Rasa sakitnya udah berkurang. Wih, selancar. Nah. Kemarin dari pihak rumah sakit menawarkan. Karena tiap kontrol itu kan dikasih. Dilatih fisioterapi. Dari pihak rumah sakit menawarkan untuk di kunjungan visit care ke rumah. Dan itu bagus sekali sih. Jadi kita gak usah repot-repot datang ke sana. Dari pihak rumah sakit yang mengunjungi kami. Jadinya gak ngebuang banyak waktu. Kita tinggal stand by di rumah. Fisioterapi ngedatang ke rumah. Ke mana ramah lagi petanya. Alhamdulillah. Kelaten banget. Ngebinding. Untuk kesembuhan ibu saya. Sip. Alhamdulillah. Rumah ya nebu. Sampai. Jantan mesan. Mesan. Sudah merata dilayani dengan baik. Sudah pol ya emak ya. Nah itu emak gimana emak. Udah enakan ya. Lebih enteng. Jadi kalau dulu berat banget kan. Pertama dari rumah sakit. Pulang dari rumah sakit. Habis operasi juga berat banget. Gak berani berdiri. Gak pas habis kontrol sama dokter Iman. Dimotivasi untuk jalan. Alhamdulillah motivasinya kena banget. Ini berhasil. Karena kamu berhasil melakukan. Bisa dilantik. Ya. Kenapa? Karena butuh ketelantik. Ya. Kalau pas ini tidak dilantik. Tidak telantik. Susah. Ya. Karena telantik. Sudah tidak sakit. Lalu emak bisa. Soalnya kita kan tidak tahu. Kita keluarga tidak tahu. Tidak bisa. Caranya bagaimana. Nah karena dari tim fisioterapinya. Sama dokter Iman motivasinya kuat. Jadi alhamdulillah. Perkembangannya cepat. RS OV Ciamis. Profesional dan menyenangkan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax